Meski kondisi lahan bakau ini sangat tidak bersahabat dan menakutkan, ibu nampak tidak bergeming mengumpulkan satu persatu buah bakau ke dalam kondor. Aku Noni Hendrayani, jadi 23 tahun yang sudah memiliki banyak fasilitas kenikmatan duniawi dari hasil usaha kerasku menaklukkan Jakarta. Kini aku ingin belajar bagaimana menghargai hidup dan apa itu kehangatan cinta dan keluarga. Bersama Bapak Sarman dan Ibu Sirah, inilah aku memulainya. 10 tahun sudah, ibu menggantungkan kehidupannya dari buah bakau yang tumbuh di pesisir pantai utara Jawa ini. Tidak ada gerutan kesedihan sedikitpun dari raut wajah ibu menjalani langkah demi langkah menyisir rutan bakau untuk bertahan hidup. Sedikit dari mereka yang mengerti bahwa tanaman bakau selain menjaga pantai dari gerusan abrasi, juga menjaga dapur ibu terus berasap hingga saat itu. Meski harus melintasi jalan yang tidak lumrah, ibu nampak bersemangat mencari braio yang bagi sebagai masyarakat pati sebuah makanan yang cukup lezat. Ya Allah, sungguh sebuah perjuangan. Meski kondisi lahan bakau ini sangat tidak bersahabat dan menakutkan, ibu nampak tidak bergeming mengumpulkan satu persatu buah bakau ke dalam ember. Lumpurnya licin begini, terus kayak ada yang cupit-cupit-cupitin gitu, geli. Geli banget deh. Kedua kakiku nyaris tidak ingin beranjak dari sergapan lumpur pantai. Licin, geli, geli banget deh. Terus makin kita ingin, kita malah makin ke dalam. Kalau nggak pulang, pulang bisa kepreset. Braio atau buah bakau ini tumbuh di sepanjang hutan bakau di pantai utara Jawa. Untuk bisa mengumpulkan buah ini, ibu harus teliti memeriksa setiap pohon bakau. Karena buahnya yang kecil, aku nyaris kelewatan memeriksa pohon bakau. Akhirnya ketemu juga, braio-nya. Braio tuh cuma kayak gini doang, nyarinya susah banget. Meski menghadapi banyak rintangan saat mengumpulkan buah bakau, penghasilan yang ibu dapatkan tidak sebanding dengan resiko yang ibu hadapi. Ya Allah, aku jadi malu dengan kegigihan ibu. Perjuangan ibu mengumpulkan buah braio di usianya yang sudah tidak muda ini, sungguh membuatku malu dengan diriku sendiri. Tanpa keluhan dan putus asa, ibu mengajariku bagaimana bekerja dengan hati. Kerjaan ibu capek banget. Aku aja yang masih muda gak sanggup kayak gini. Aku biasa dapat uang. Gampang. Aku biasa ngabisin uang. Gampang. Satu hari aku bisa jajan banyak. Ibu cari braio harganya cuma dua ribu doang. Dalam satu hari aja aku bisa ngabisin berapa ratus ribu rupiah. Ini ibu, buat cari makan aja. Harus nyari ke tempat yang kayak begini. Jauh, panas, ngumpul. Kalau ibu jatuh gimana? Alhamdulillah, meski nyaris terjatuh berkali-kali akibat licinnya lumpur pantai, namun aku dan ibu berhasil mengumpulkan buah bakau. Kita udah dapet setengah ember, lumayan buat dimasak. Ibu, kita pulang masak ini. Ketar ke puluh sore lagi. Ternyata buah tanaman bakau ini tidak serta merta langsung bisa dimakan. Ibu harus mengolahnya dahulu, agar braio ini dapat dijual. Memasak braio ternyata membutuhkan banyak proses, tidak serta merta direbus. Sungguh pelajaran baru buat aku. Braio gak gampang prosesnya. Kita harus pertama direbus dulu. Setelah direbus, itu dicuci. Abis dicuci, baru direndam lagi. Biar racun-racunnya hilang tuh. Soalnya kan kita ngambilnya dari hutan bakau.